Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada konten kali ini, saya akan menceritakan mengenai isi dari khutbah terakhir yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW Dikutip dari hadis sahih, hadis riwayat Al-Bukhari, hadis riwayat Muslim, dan hadis riwayat Abu Daud Bahwa khutbah terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 kalender Hijriah Atau pada tanggal 6 Maret tahun 632 Masehi Khutbah tersebut bertempat di uranah lembah gunung Arafah, tepatnya di Namirah, sebuah desa sebelah timur Arafah Khutbah tersebut bertepatan dengan saat ibadah haji yang tengah dilaksanakan Pada saat itu, Rasulullah kemudian memanggil para sahabat dan kaumnya Setelah semuanya berkumpul, Rasulullah kemudian menyampaikan khutbahnya dengan suara yang sangat lantang Setelah mengucapkan syukur dan puji kepada Allah SWT, Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda Janganlah kalian kembali kepada kekufuran setelah aku wafat, saling bunuh, dan memerangi satu sama lain Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak aku katakan Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini Oleh karena itu, dengar dengan teliti akan kata-kataku ini Dan sampaikanlah hal ini kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini Wahai manusia, sebagaimana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai hal yang suci Maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai amanah yang suci Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak Janganlah kamu sakiti siapapun agar orang lain tidak menyakiti kamu pula Ingatlah sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu Dan dia pasti akan membuat perhitungan di atas segala amalan yang telah kamu lakukan Allah SWT telah mengharamkan riba Oleh karena itu, segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang Berwaspadalah terhadap saitan demi keselamatan agama kamu Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar Maka berjaga-jagalah supaya tidak mengikuti dalam perkara-perkara kecil Kemudian wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak atas para istri kamu Mereka juga mempunyai hak di atas kamu Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu Maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah lembutlah terhadap mereka Karena sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu bagi kamu yang sangat setia Dan hak kamu atas mereka ialah Mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang tidak kamu sukai ke dalam rumah kalian Dan sangat dilarang pula untuk melakukan zina Wahai manusia, dengarlah dengan bersungguh-sungguh akan kata-kataku ini Sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala Dirikanlah sholat lima kali sehari Berpuasalah di bulan Ramadan Dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu Serta kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu Ketahuilah, setiap muslim adalah saudara kepada muslim yang lain Kamu semua adalah sama, tidak seorang pun lebih mulia dari yang lainnya Kecuali dalam hal takwa dan beramal soleh Ingatlah, bahwa kamu akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada suatu hari Untuk dipertanggungjawabkan di atas apa yang telah kamu kerjakan Oleh karena itu, awaslah agar jangan sekali-kali kamu keluar dari landasan kebenaran Selepas ketiadaanku Wahai manusia, tidak ada lagi nabi dan rasul yang akan datang selepas aku Dan tidak akan lahir agama yang baru Oleh karena itu, wahai manusia Nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara Yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya Miscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya Itulah Al-Quran dan sunnahku Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku Untuk menyampaikan pula kepada orang lain Semoga yang terakhir Akan lebih memahami kata-kataku dari mereka yang langsung mendengar dariku Kemudian Rasulullah berkata Saksikanlah ya Allah Bahwasannya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu Setelah selesai nabi menyampaikan khutbahnya Tidak lama turunlah firman Allah Yaitu berupa surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu Dan telah aku cukupkan nikmatku atas kamu Dan aku ridho bahwa Islam menjadi agama bagimu Setelah mendengar wahyu tersebut Abu Bekar radio wahwanhu menangis terisak-isak Abu Bekar menangis karena ia memahami Bahwa jika suatu misi telah disempurnakan Hal tersebut menandakan bahwa si pembawa misi tersebut Yakni Rasulullah akan segera kembali kepada Allah SWT Atau meninggal dunia Sekian kisah singkat mengenai khutbah terakhir Sekaligus khutbah perpisahan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!